Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya kalau nggak ada manfaatnya kan ngapain kita makan? Nggak hanya enak, tapi kita harus tahu juga cara mengolahnya itu seperti apa. Karena kalau kita bicara iga, kalau kita mengolahnya tidak tepat, pasti dagingnya itu nggak akan hukum. Saya sih pernah baca ya sebuah artikel ada beberapa jenis makanan ya teman-teman yang bisa membuat kalian tuh bisa cepat tidur. Kalian tahu nggak ya jenis makanan apa yang bisa membuat kalian cepat tidur? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian tahu dong daging sapi? Nggak mungkin kalau nggak tahu, pasti hampir setiap hari makan daging sapi. Olahannya kan banyak, ada stick, ada rawon. Yang favorit saya ada iga sapi. Untuk teman-teman wanted food yang belum tahu daging iga itu apa, sekilas pingpon ya. Daging iga atau ribs termasuk dari delapan bagian utama daging sapi yang biasa dikonsumsi. Yang berasal dari daging di sekitar tulang iga atau tulang rusuk. Seratnya itu halus dan mempunyai lemak. Selain itu tulang dan daging yang menempel pada tulang rusuk atau tulang iga itu cocok banget untuk soft ataupun gulai. Yang sering digunakan bagiannya itu adalah toprit atau iga belakang dan juga pori atau iga depan. Nah teman-teman wanted food itu informasi singkat tentang iga sapi. Sekarang udah jelas ya, kalian udah nggak bingung lagi kan tentang iga sapi. Sekarang waktunya saya kenalin kalian dengan chef yang sudah baik banget nih buatin saya iga sapi. Ada chef Ulil. Ulil Amri. Ulil Amri, harus lengkap jelasinnya. Chef, kalau ini apa nih iganya? Ini iga bakarawan Madiun. Ini favorit special cafe batik. Chef, kalau ini yang digunakan apa nih? Bagian yang mana nih iganya? Ini yang bagian rusuknya. Kalau masak iga nih chef, hal-hal apa sih yang harus kita perhatiin? Kalau iga kan ini agak sensitif ya. Kalau kita masak itu teman-teman juga pasti udah tahu kalau kita masaknya itu salah. Pasti kan dagingnya itu akan keras. Nah gimana cara supaya kita gak, dagingnya itu gak keras? Kalau Indonesian food biasanya direbus. Kalau American style itu bag, di bag. Di bag. Kalau chef sukanya apa? Kalau saya sih sukanya yang model di bag. Karena mungkin kalau di bag itu sarinya atau jusinya itu gak keluar semuanya. Masih ada manisnya. Kan kalau sapi di Indonesia itu ada yang di import juga. Nah kalau chef sendiri lebih senang pakai yang import atau yang lokal punya? Ya itu, saya sukanya yang import. Karena pertama ya metode, cooking metodenya itu bisa lebih cepat. Terus untuk presentasinya lebih bagus. Karena mungkin bondnya lebih besar-besar. Oh, saya cobain ya chef ya. Kayaknya kalau cuma ngomong doang nih teman-teman, gak nyobain. Kain banget. Kita cobain deh. Tiga rawon majil. Tiga bakar rawon majil. Chef kayaknya pakai tangan aja deh. Iya pakai tangan aja. Lebih enak ya. Enak banget. Ada rempah-rempahnya ya chef ya? Ini kelebihan dari batik, kapi batik kita. Ya itu, kita punya memudah rempah-rempahnya komplit. Gaknya bisa punya. Kan ini kan yang iga bakar ya chef. Kan kalau olahan iga tuh banyak juga kan. Ada garang asem dan lain sebagainya. Apa yang membedakan? Membedakan ya dari rempah-rempahnya itu bagi. Nah, jadi semua rempah-rempah Indonesia saya masukin di sini. Nah, saya rempah di sini. Kalaupun nanti dibakar, rempah-rempah itu rasanya pun gak hilang dari rempah kita. Ah, menarik ya. Kalau gak ditanya ya, kalau kita gak dikasih ilmu, kita juga gak tahu. Tapi ya teman-teman, kalau agak susah nih mempraktekkan menu yang ditawarkan oleh Chef Kulil nih. Kayak gini nih, iga bakar rawon madiun. Kalian bisa coba juga loh. Ada iga garang asem. Gimana cara membuatnya? Ini dia. Siapkan bahannya. Antara lain, saus tomat, saus sambal, daun bawang, cabai merah, daun ting, daun salam, tomat, dan iga sapi tentunya. Lalu sekarang cara memasaknya. Tambahkan garang dan juga lada hitam. Aduk sampai merata. Agar cepat mendidih, kamu juga bisa menambahkan air. Dan jangan lupa ya teman-teman, tambahkan juga saus tomat dan juga saus sambal. Terakhir nih ya. Tunggu sampai matang dan daging nyambut. Gimana teman-teman caranya gampang kan? Dan ini iga garang asem, chef. Sebenarnya lebih gampang mana? Ija garang asem apa iga bakar? Sama aja sih kalau masak-masaknya. Tapi kalau buat chef yang udah masak tiap hari, semua gampang aja rasanya. Oke Mbak Ugi, saya pamit. Kebetulan di belakang lagi rame, saya harus bantu di belakang dulu. Terima kasih, silahkan diikmati itunya. Makanannya terima kasih banget loh chef. Sama-sama, saya yang makasih banyak. Thank you chef. Chefnya baik banget ya. Nah teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Saya masih punya informasi menarik lainnya. Kalian tentu pengen tahu dong kira-kira iga sapi ini ada manfaatnya atau enggak. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tapi wonderful. Kalau menurut situs sweet101.com, iga sapi itu merupakan bagian yang paling favorit dan yang paling terenak dari seluruh bagian sapi. Ya wajar sih ya kalau makan iga itu, enggak mungkin satu porsi. Yang pasti kalian akan nambah, nambah dan lagi terus. Tapi ngomong-ngomong udah makanan ini enak, kira-kira manfaatnya ada enggak? Ya kalau enggak ada manfaatnya kan ngapain kita makan? Terima kasih telah menonton!